Musik Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i digampingi Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarib dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku secara langsung menghadiri kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Seluruh Indonesia Digital Leadership Government Award 2022 pada selasa 28 Februari 2023 yang berpusat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi W. Tipo yang ditandai dengan pemegulan gong. Dihadiri oleh Ketua Askomsi, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor IPDN, Gubernur, Sekda, Pimpinan Tinggi Pratama dari Kemendagri, Kementerian PPN Bapenas, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kominfo, Bupati Wali Kota, Pimpinan OPD Provinsi Se-Indonesia, Stakeholder beserta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, W. Tipo mengatakan sebagaimana amanat Pasal 258 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembangunan daerah dilaksanakan untuk melakukan beberapa tujuan diantaranya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sebagaimana amanat Pasal 258 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembangunan daerah dilakukan untuk melaksanakan beberapa tujuan, diantaranya yang pertama peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, yang kedua peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, kemudian yang ketiga peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, yang keempat peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas layanan publik, serta yang kelima peningkatan dan pemerataan serta daya saing daerah. Pencapaian tujuan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden, bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meningan Nasional atau RPJMN yang telah ditetapkan tanggal 17 Januari 2020 telah juga dijabarkan bahwa salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah dan desa, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.